Pemirsa Tim Puslapfor Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi Madrasa Sanawiyah 19, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tim mengumpulkan sejumlah sampel seperti material beton dan dinding bata untuk diuji di laboratorium. Tim Puslapfor Mabes Polri melakukan olah TKP untuk menyelidiki robohnya tembok yang menewaskan tiga siswa di Madrasa Sanawiyah Negeri NTSN 19, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Petugas mengambil sejumlah barang bukti guna menguji konstruksi dinding yang roboh. Sejumlah sampel diambil mulai dari material beton, dinding bata, dan barang bukti lainnya untuk diuji di laboratorium. Pengujian Puslapfor diperkirakan satu bulan. Di mana kita memeriksa filer analisis bagaimana kegagalan itu terjadi, terutama di pagar. Jadi pagar itu kenapa terjadi kegagalan kita analisa, mulai dari betonnya, terus kolom praktis, balok praktis, dinding bata, dan juga ada kaitannya dengan tadi kemarin kita saksi-saksi, yaitu pada kejadian kenaikan muka air. Tembok di halaman sekolah MTS Negeri 19, Pondok Labu, Jakarta Selatan ini roboh. Setelah diterjang banjir, ketiga siswa tertimpa tembok saat bermain hujan di halaman sekolah. Pasca kejadian, untuk sementara waktu kegiatan belajar di MTS Negeri 19, Pondok Labu dihentikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.